Hey guys, welcome back to my channel Hey guys, welcome back to my channel Kali ini saya lagi ada di Fogo Pantai Indah Kapu Seperti yang kalian tau, Fogo sekarang sudah buka di Pantai Indah Kapu Pinti itu tempatnya ada di sebelah after poverty Jadi gampang banget buatnya di tempatnya Dan hari ini aku mau review, review gimana disini Suasanya, harganya, suasananya Assalamualaikum teman-teman Nah, ternyata Fogo Pinti ini tidak ada di dalam mall seperti Fogo-Fogo lainnya Dia terletak di pinggir jalan Dan patokannya itu depan mitra 10 Dan parkirnya juga luas ya Jadi enak banget buat yang mau makan-makan disini bareng keluarga Langsung masuk aja yuk Oh ya, sebelum masuk Kita akan diarahkan untuk scan barcode terlebih dahulu Kemudian ada resepsionis yang mengantarkan kita ke meja kita Jadi kita enggak pusing-pusing milih meja Jadi sudah ditentukan sama resepsionisnya Nah, ini dia bufengnya Mari kita ambil-ambilin semuanya Kalau kuat kita bangkrutin Kalau enggak yaudah Ingat ya guys, ambil secukupnya aja yang mau kita makan Biar enggak mau bazir Nah, ini aku mau ambil bufengnya Tapi kita harus pakai hand glove sama masker Kita kalau mau ambil makanan harus pakai hand glove sama masker ya guys Oke Mari kita coba bufengnya Disini ada nasi goreng Ini ada nasi goreng juga Semua bedanya yang ini lebih pedas katanya Terus biasa disini ada barbecue ribs Dan ada spaghetti bolognese Biasanya ini favorit semua orang Ini ada vegetable Terus ada Fried chicken Wow Ini ada jagung barbecue juga Dan ini aku lagi ambil salad Itu sebelahnya ada french fries Sama wedges Potato wedges Dan ini aku ambil fruit salad juga Buat selingan nanti buat makan steaknya Jadi biar balance Terus ini juga ada soupnya Wah ternyata disini ada mesin coklat Disini buahnya ada nanas sama melon Langsung kita ambil lagi yuk Kita review nanti Let's go Nah ini dia guys Aku udah set up di piring Dan aku cuma ambil dua jenis saus Yaitu cumi curi dan cili saus A few moments later Nah langsung aku cobain Rasanya tuh manis sama asem guys Asemnya tuh dari nanas gitu Pokoknya enak Langsung kita coba ini Ini aku gak pake saus atau apapun ya Ini aku coba terka Apakah banyak serat-serat Ternyata enggak Dagingnya empuk Dan pasti enak Udah gitu Aku tambahin saus cumi curi Dan saus cili saus Rasanya Rasanya jadi makin enak Pokoknya ini cocok banget loh Pokoknya nyesel deh Yang belum pernah ke Fogo Kalian harus cobain Fogo Jangan lupa sama sayur ya guys Biar balance Ini aku seling pake salat Yang aku ambil di buffet tadi Dan salatnya juga disini Seger banget Sayurnya Lanjut lagi Ini masih garlic sirloin ya guys Ini aku tambahin cili saus Sama cimi curi Enak banget Gak bisa stop Dan makannya juga harus Dalam keadaan hangat Dateng lagi nih Pokoknya kita makan disini Semuanya di serve Sama whiters Atau whiternya Jadi enggak perlu masak Semuanya udah disediain Dagingnya Bahkan kalau kita males Ngambil buffetnya Bisa diambilin Tapi kalau buffet Lebih enak ambil sendiri ya guys Nah yang baru dateng ini Ada sirloin sweet and savory Langsung kita cobain yuk Nah ini nih yang paling aku suka disini Sweet and savorynya tuh Bener-bener enak Perpaduan manis Dan gurihnya itu pas Apalagi dagingnya juga empuk Jadi semuanya tuh Balance dan perfect Yeay ini dia nih Yang aku tunggu-tunggu Belly Ini belly garlic ya guys Ini bagian perut Dan liat dong lemaknya Atau biasa kita sebut Sorplet Oh my god guys Liat potongannya juga Bagus banget ya Udah gitu Pas gitu Gak terlalu tebel Gak terlalu tipis Dan rasanya Enak Banget Udah pasti empuk Karena tingkat kematangannya Juga tadi medium Masih agak pink gitu Nah ini aku mau coba pake Chimichurri sama chili sausnya Dan emang Cocok banget Pas sama chimichurri-nya Udah gitu Makin juicy gitu loh Love it Kamu suka banget sama grillnya Dia bagus banget gitu loh Jadi di luarnya Itu kebakar sama grillnya Dan di jalannya itu masih pink Masih maksudnya lembut banget Dan ini tuh gak Gak yang terlalu banyak serat gitu Karena dia kan bagian perut Itu enak Walaupun kita gak pakein saus Ini tuh tetep enak sih Kalau makan belly Pasti gak bosan ya guys Karena enak banget Dan banyak Variasi teksturnya gitu loh Di dalam mulut Karena ada lemaknya Di depannya gurih Dalamnya lembut Dan aku selalu selingin Pake salad Ya ampun guys Gak berhenti disitu aja Dateng lagi dong Sirloin Perry Perry Oke oke Mumpung masih kuat nih Lanjut Kita makan lagi Langsung aku eksekusi nih Sirloin Perry Perrynya Seperti yang kita lihat Tadi di depannya itu Bener-bener ke grill sempurna Ini kayaknya well done Gak kayak daging-daging sebelumnya Yang medium Yang ini well done ya guys Ayo kita cobain Ternyata gurih gitu Karena dia kan well done Jadi Rasanya Gak seempuk yang pertama Kalau menurut aku Nah yang Perry Perry ini Salah satu beef yang Banyak rempah-rempahnya Jadi ini pasti beda Sama yang Awal-awal Kali ini Lebih banyak rempahnya Yuhuu Dateng lagi Pokoknya Witer sama Witernya itu Gak berhenti Buat ngasih kita daging Gak perlu dipanggil Dateng sendiri Dan kita juga bisa Nentuin Seberapa banyak Yang kita mau Karena aku Gak mau banyak-banyak Aku mau secukupnya aja Karena nanti Kalau kita kurang Kita bisa panggil lagi Witernya Beli Oh my god Yang suka Pasti suka banget Ini Yang lor banget Aku liat Langsung kita cobain Guys Wow rasanya guys Ini tuh dagingnya Bener-bener lembut Terus butternya Itu bener-bener Gurih-gurih Gurih banget Dan enak Aduh ini Gak enak sama sekali Mau Lagi dan lagi Juga gak bakalan Bosen deh So yummy Yummy Peri-peri sama Honey chicken Chicken Gak makasih ya Iya Nah Tapi aku mau-mau Karena aku gak Aku Nah disini Aku jadi Nah Untuk chicken Honey dan chicken Peri-peri Itu juga Recommended Aku pernah cobain Sebelumnya Makanya aku Gak nyobain Di sesi ini Itu juga Kalian harus coba Karena bagian kulitnya Itu bener-bener juicy banget Kebetulan Di meja aku Masih banyak daging Yang pertama tadi Aku mau habisin Biar kamu bazir Nah Kalo misalkan Kalian udah mirang nih Kalian bisa bilang Sama fighters Atau berikutnya Untuk Minta dessert ada Seperti disini Ada kuning Ada naras juga Jadi kalian bisa Minta fightersnya Kalo kalian kayaknya Dan kayaknya Aku udah nilang Aku sebelumnya Aku bisa Aku bisa Buat ice cream lovers Pasti gak mau Lewatin ini Ini aku mix Coklat sama vanila Dan ini enak Manis Gitu loh Terus Gak aneh-aneh Rasanya Seperti ice cream Pada umumnya Nanasnya udah dateng Ini dia guys Favorit semua orang Dan gak pernah kecewa Sama nanas panggang Disini Nah aku juga pesen Puding coklatnya Juga nih Mari kita Eksekusi Pudingnya enak Dan lembut Nah ini aku langsung Cobain nanasnya aja Sebenernya ini Ini aku yang balik Dan balik Dan balik Saya ke pombo Karena nanas panggang Karena ini dipanggang Otomatis ini lebih Mel Daripada kita makan nanas biasa Dan rasanya itu juga Ada manisnya Aku gak tau ini manis alami Atau dari brown sugar nya Karena semuanya tuh udah blend Jadi satu Dalam sekalikunya Jadi buat kalian Yang kesini emang Wajib Ini wajib Recommended banget Nanas panggangnya Mesti cobain Ini aku cuma minta Tiga slice ya Jadi kalo misalkan Kalian kurang Atau mau nambah Bisa panggil lagi Witer nya Ternyata Pogo pick ini Baru sum opening Nanti grand openingnya Bakal diumumin Di instagram Ini deh instagramnya Nanti follow ya Dan cari tau Kapan grand openingnya Dan pastinya Banyak promo-promo Yang menarik Oke guys Intinya Ini rekomenit banget Semuanya enak Gak ada yang best Pokoknya kalian Nanti datang Koko Pantai Nantapun Sini Apa Yang mau subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa like Dan komen Thanks for watching Bye